Saudari bisa sangat berbeda. Bagaimana kalau salah satunya pencuri? Amanda benar-benar cantik. Riasannya selalu bersinar. Rambutnya selalu rapi. Sedangkan gaya Carrie lebih sederhana. Topi mana yang harus kupakai? Produk kecantikan Amanda selalu tertata rapi. Sedangkan Carrie tidak mempunyai produk kecantikan sama sekali. Meski dalam situasi yang sama, mereka melakukan hal berbeda. Permisi, kau menjatuhkan ini. Carrie malah sebaliknya punya perlakuan yang berbeda. Dompet jatuh adalah anugerah. Wow, ini sangat berharga. Aku akan ambil uangnya. Hei, kau, kau menjatuhkan ini. Jangan berterima kasih. Kedua saudari ini punya kesukaan yang berbeda. Tapi mereka berdua selalu bersama. Bye-bye. Carrie, kau akan pergi ke mana? Kakaknya sedang merencanakan kejahatan lainnya. Hei, diam. Jangan beritahu siapapun. Ini sangat penting. Amanda, aku butuh bantuanmu. Lindungi aku dari ayah dan ibu. Lorongnya sangat aman. Orang tua kita sudah tidur. Kau bisa pergi sekarang. Oke, ayo kita mulai operasinya. Jangan khawatir, Amanda. Aku akan segera kembali. Hati-hati ya. Oh, Carrie dapat pekerjaan berbahaya. Dia akan pergi sangat lama. Aku harap dia akan baik-baik saja. Bersih-bersih akan sedikit menenangkan. Kenapa Carrie meninggalkan pistolnya di sini? Kalau ayah dan ibu tahu, mereka pasti akan marah. Ini Carrie kembali. Amanda, ambil tasnya. Tangkap. Beruntung adiknya sudah menunggunya. Aku akan menyamar saja. Dan sekarang aku bisa pulang. Ini sangat seru. Carrie, hari ini kau dapat apa? Lihat. Kau melakukan kerja yang bagus. Oh, tidak. Ayah dan ibu. Anak-anak, kenapa kalian berisik? Berisik apa? Kami tidak berisik. Kami sedang minum coklat. Kalian sangat akur. Sangat akrab. Ayo tos, adikku. Kalau kakamu seorang pencuri, namanya akan tercatat di laporan kepolisian. Carrie, lihat. Ini kau. Kau sangat cantik. Tapi sekarang Carrie tidak punya waktu untuk melihat foto ini. Ini artinya kalau Carrie sudah ketahuan. Selamat ya. Kau sekarang menjadi selebriti. Dan selebriti harus mendapatkan uang. Suafoto selebriti. Ini murah. Ayo sini. Jangan malu. Ini ada penggemar pertama. Ini ide bisnis yang bagus. Amanda, kau bisa hantikan itu? Bertahanlah, kakak. Menjadi terkenal memang seperti itu. Tapi tidak semua orang mau bersuafoto dengan pencuri terkenal. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi, polisi akan segera tahu. Amanda, sudah cukup. Banyak yang sudah dihasilkan. Tapi nanti saja kita pisahkan bagiannya. Karena sekarang waktunya Kelly masuk penjara. Tuntun jalannya petugas. Dan dari sekarang, mereka berdua hanya bisa melihat lewat penyekat saja. Jadi gadis yang baik, Amanda. Jangan menyontoh diriku. Sekarang hari ulang tahun, Kelly. Amanda menyiapkan pesta kostum kejutan. Aku harap Kelly akan suka. Ini dia yang berulang tahun. Oh, sepertinya aku salah tempat. Petugas, maafkan aku ya. Ayolah, kakak. Ini adalah pestamu. Ayo bersenang-senang. Tapi Kelly merasa sangat tidak nyaman karena dikelilingi oleh para polisi. Ini tidak asik. Ini menakutkan. Lebih baik aku pingsan saja. Sampai pestanya selesai. Carrie, ini hadiahmu. Topeng perampok merah muda. Kau suka? Amanda benar-benar kreatif. Tapi dia keterlaluan sekarang. Kedua saudari ini sedang di pusat belanja. Amanda ingin beli sesuatu yang sangat memukau. Bisa aku mencoba yang ini? Ini bagus sekali. Tentu. Lihat perhiasannya. Ini bukan alasan Carrie datang. Dia merencanakan kejahatan. Ini harus menjadi milikku. Ini juga toko perhiasan harus bisa menjaga semua produk-produknya. Aku harus ambil ini juga. Sepertinya aku harus menunda belanjanya. Ayo pergi dari sini, Amanda. Itu belanja yang sangat buruk. Tidak ada pelanggan. Tidak ada produk. Kita satu tim sekarang. Kau tidak membayar kalungnya? Oh, ya ampun. Ayolah. Itu tidak masalah. Amanda benar-benar sedih. Tidak ada satupun yang menyukainya. Carrie, kau percaya ini? Dia tidak suka denganku. Jangan menangis, Amanda. Biar aku bantu. Aku akan menolongmu. Jangan sedih. Siapa yang datang? Itu pangerannya. Dia milikmu, Amanda. Jangan berterima kasih. Dan kau harus berlaku sangat baik. Kau paham? Dia sangat tampan. Sekarang Amanda benar-benar senang. Dia mempunyai kakak terbaik di dunia. Amanda akan tampil malam ini. Amanda sudah mempersiapkan lomba ini sudah sejak lama. Tapi Carrie terlambat. Ini dia. Tapi sudah tidak ada kursi kosong. Tidak masalah. Biar aku atasi. Hei, para gadis. Pergi dari sini. Aku tidak akan bertanya dua kali. Carrie memakai ancaman untuk para gadis ini. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang banyak kursi yang tersisa. Kerja bagus, Amanda. Kau lakukan yang terbaik. Kau mau makan apa, adikku? Pilihan yang susah. Aku tidak tahu, Carrie. Oh, lihat. Kue itu benar-benar cantik. Kau bisa foto itu. Dan kau bisa mencobanya. Pelayan. Kami mau kue yang sama dengan gadis itu. Sayang sekali. Kue itu sudah habis. Carrie, kenapa hidup ini tidak adil? Kita lihat saja nanti. Pelayan, tiga gelas kosong untuk meja itu. Hei, kau mau bermain untuk kue itu? Apa peraturannya? Ini mudah. Tebak gelas mana yang ada kuenya. Sekarang kau harus membuat lawan kebingungan. Dan itulah keahlian Carrie. Di mana kuenya? Di sini. Ini gelas kosong. Tapi lawan juga tidak punya kesempatan untuk menang. Amanda, ini kuemu. Dia beruntung mempunyai kakak seperti Carrie. Wow, kita ketiduran. Carrie, cepat. Kita terlambat. Mereka bisa bersiap-siap dengan cepat. Mereka punya waktu untuk membereskan kasur. Jangan lupa buku catatannya. Carrie mempunyai pikiran yang lain. Dia mempunyai kasus sendiri. Amanda tidak bisa kemana-mana tanpa bonekanya. Baiklah, kau siap. Semoga harimu menyenangkan, kakak. Kau juga, Amanda. Tapi hari ini kesepakatan Carrie gagal. Apakah semua barangnya ada? Kau tahu aku tidak suka mainan, Carrie. Kau mau membodohiku? Ini adalah penangkapan. Amanda dalam masalah juga. Bukannya buku catatan, dia membawa uang dan pistol. Carrie tertangkap lagi. Apakah kau yang sudah merampok, bang? Aku tidak akan bicara lagi. Apalagi bertanya. Kakak harus aku selamatkan. Angkat tangan, pak. Dia sangat berani. Tapi polisi tidak mempedulikannya. Pistol air? Apa kau serius? Ya, ya. Menggertak. Kau bicara pada saudarimu. Aku harus kembali bekerja. Benar-benar mudah membuka borgol ini. Biarkan dia pergi. Ini bukan salahnya. Aku tidak akan berpikir begitu. Tunggu. Mana pelakunya? Cepat, Amanda. Lorongnya sangat aman. Tunggu. Berhenti. Tapi tidak ada satupun polisi yang berhasil menangkap kedua saudari itu. Suka video terbaru kami? Kalian punya saudari? Bagaimana dia? Ceritakan di komentar. Beri suka video ini, berlangganan saluran kami, dan klik bell-nya. Jangan lewatkan video lucu tentang saudari di Trum Trum Selek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.